Baik kita akan melanjutkan pelajaran kita Tentang seri pelajaran Nama Yesus Mengenai Nama Yesus Kita telah bahas mengenai arti Nama Yesus Yang ada hubungannya dengan pekerjaan penebusan atau keselamatan Kemudian tentang Kristus Yesus Kristus Yesus yang diurapi Bagaimana Yesus pada akhirnya menjalankan Tiga fungsi Mesias di dalam Alkitab Perjanjian lama yaitu sebagai Imam Sebagai Imam, sebagai Nabi dan juga sebagai Raja Dan kita telah melihat juga Apa yang dimaksud Yesus ketika dia berbicara Sambil menunjuk kepada dirinya sendiri Dia mengatakan tentang anak manusia Tentang anak manusia Jadi anak manusia itu pada akhirnya Yesus bicara Anak manusia dipakai oleh Yesus istilah ini Untuk menggambarkan kedatangannya kembali di akhir zaman Dalam pertemuan yang terakhir ini kita akan bahas tentang Anak tunggal Bapak Anak tunggal Bapak Yohanes 1 ayat 14 Kita lihat ayat ini Yohanes 1 ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Baik Jadi Anak tunggal Anak tunggal Kalau kita Lihat disini Bukan hanya bicara tentang Anak yang pertama Anak sulung Tetapi Satu-satunya Satu-satunya Cuma Mungkin Kalau kita lihat Nanti kita akan lihat bersama-sama Kenapa Apa arti Anak tunggal Bapak ini The only begotten son Katanya The only begotten son Di dalam Alkitab Ada satu Satu orang lagi yang menerima sebutan yang sama Di perjanjian lama Yaitu Isaac Kejadian 22 ayat 2 Kejadian Kejadian 22 ayat 2 Disitu dikatakan Ambillah Firmannya Ambillah anakmu yang tunggal itu Yang engkau kasihi Yakni Isaac Pergilah ke tanah muria Dan persembahkanlah dia disana Sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung Yang akan kukatakan kepadamu Disini bicara tentang Anakmu yang tunggal itu Ibrani 11 ayat 17 Karena iman Maka Abraham Tak telah ia dicobai Mempersembahkan Isaac Ia yang telah menerima janji itu Relah mempersembahkan Anaknya yang tunggal Anaknya yang tunggal Jadi Istilah Anaknya yang tunggal Atau anak tunggal Bapak Kenapa Dikatakan demikian Mari kita lihat yang pertama Mengenai arti Sebutan Anak tunggal Bapak Ini bahasa Yunaninya Ton huion ton monogeni Ton huion ton monogeni Huion itu adalah anak Monogeni itu adalah tunggal Arti lainnya adalah Satu-satunya pada jenisnya Atau unik Ini unik Kita akan lihat bersama-sama Kenapa unik Apa keunikan dari Yesus Sebagai anak tunggal Bapak Kalau kita lihat Yesus Adalah anak Allah Tapi juga dia satu dengan Bapak Di dunia tentu Gak mungkin Ya Bapak adalah anak itu sendiri Pasti berbeda kan Ya Anak ibu dan Dan Suami ibu kan Beda kan Dua individu yang berbeda kan Tapi Yesus Kristus Dia adalah anak Allah Tetapi dia juga Bapak Makanya Konsep tentang teritunggal ini Sangat sulit dipahami Oleh Keterbatasan Pemikiran manusia Tapi kita bisa memahaminya Ketika kita melihat Dari sudut pandang Tuhan Jadi Di dunia tidak bisa Bapak adalah Bapak Anak adalah anak Tetapi Yesus adalah anak Allah Tetapi dia juga adalah Bapak Dia adalah Bapak Yohanes 10 Ayat 30 Aku dan Bapak adalah Satu Aku dan Bapak adalah satu Reaksi orang Yahudi Gimana Sekali lagi orang-orang Yahudi Mengambil batu Untuk melempari Yesus Ayat 32 Yesus bilang Banyak pekerjaan baik Yang berasal daripada aku Kupertunjukkan padamu Kulihatkan padamu Pekerjaan yang mana Yang membuat kamu Mau lempari aku Ayat 33 Dibilang apa Bukan karena suatu Pekerjaan baik Tetapi Engkau mengujat Allah Engkau hanya seorang manusia Menyamakan dirimu Dengan Allah Ini Engkau hanya seorang manusia Tetapi Menyamakan dirimu Dengan Allah Sehingga kita bisa Lihat disini Ketika Yesus Dikatakan dia adalah Dia dan Bapak adalah satu Maka Inilah Yesus adalah anak Allah Tetapi dia juga adalah Bapak Mereka tidak bisa Melihat keilahian Yesus Tidak bisa melihat Keilahian Yesus Orang-orang Ketika Yesus bicara Tentang anak manusia Tidak ada yang komplain Anak manusia Karena Mereka lihat Ya Memang Kamu adalah manusia Lahir dari Manusia Tetapi ketika Yesus Bicara bahwa Dia dan Bapak adalah satu Dia adalah Anak tunggal Allah Anak tunggal Bapak Maka Orang Yahudi Bisa melihat bahwa Kamu Menyamakan dirimu Dengan Allah Jadi orang-orang Tidak bisa melihat Keilahian Yesus Kok bisa Allah itu datang Sebagai manusia Sama dengan kita Nggak mungkin lah itu Ini pikiran manusia Ini pikiran manusia Jadi Ketika Alkitab Mengajarkan kita Mengenai hal ini Disebutkan Anak tunggal Bapak Anak tunggal Bapak Sangat berbeda Sangat berbeda Dengan pemahaman dunia Di dunia Anak dan Bapak Tidak bisa Menjadi Anak Tidak bisa menjadi Bapak Di saat yang sama Nggak bisa Tetapi Yesus bilang apa Yohanes 14 Dia telah melihat Bapak Maka kita perlu Melihat Melihat Bapak Di dalam Yesus Kristus Ini hal yang sama Ketika kita Menemukan Yesus Perlu menemukan Yesus Di dalam Perjanjian lama Kita lihat Karakteristik Tentang Anak tunggal Bapak Anak tunggal Bapak Yang pertama Dia sama dengan Bapak Dia dan Bapak Adalah Satu Dia dan Bapak Adalah satu Tadi Yohanes 10 Ayat 30 Kita sudah lihat Filipi 2 ayat 6 Filipi 2 ayat 6 Dikatakan Yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah Itu Sebagai milik Yang harus dipertahankan Jadi Yesus Itu setara Dengan Allah Yesus adalah rupa Allah Hakikat Allah Jadi Kalau kita lihat Yesus Sebenarnya Aslinya Yesus adalah Allah Allah itu sendiri Yohanes 1 ayat 18 Yohanes 1 ayat 18 Tidak seorang pun Yang pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah Yang ada di panggung Bapak Dialah yang Menyatakannya Anak tunggal Allah Yesus adalah Allah sendiri Keilahian Yesus Kristus Ini Ditampakan Nah Jadi Karakteristik dari Anak tunggal Bapak Yang pertama Dia sama dengan Bapak Dia dan Bapak adalah satu Yang kedua Dia memiliki sifat yang sama Sifat yang sama Allah itu kekal Maka Yesus pun kekal Ibrani 13 ayat 8 Ibrani 13 ayat 8 Yesus tetap sama Dulu Sekarang dan selama-lamanya Jadi Semua Sifat Yang ada pada Allah Ada juga pada Yesus Allah itu kasih Maka Yesus adalah Kasih itu sendiri Allah kekal Yesus pun kekal Allah maha hadir Allah maha kuasa Yesus pun maha hadir Dan maha kuasa Jadi memiliki sifat yang sama Dengan Allah Karakteristik yang ketiga Dari Anak tunggal Bapak Dia memiliki kemuliaan Kuasa yang sama Dengan Allah Kemuliaan dan kuasa yang sama Yesus pun memiliki Memiliki hal itu Yohanes 17 ayat 5 Yohanes 17 ayat 5 Oleh sebab itu Ya Bapak permuliakanlah aku Padamu sendiri Dengan kemuliaan yang ku miliki Di hadiratmu Sebelum dunia ada Jadi sebelum dunia ada Yesus memiliki kemuliaan yang sama Dengan kemuliaan yang Allah miliki Makanya Anak dan Bapak itu Satu Ya Satu Ini Ciri-ciri Atau karakteristik Dari Anak tunggal Bapak Mari kita lihat Arti penembusannya Atau makna penembusan Dari Anak tunggal Anak tunggal Yang pertama Ini menunjuk kepada Kasih Penjelmaan Yesus Kristus Kasih dari penjelmaan Yesus Kristus Yohanes 1 ayat 14 Disini dikatakan Firman itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Itu kemuliaan yang diberikan Kepadanya sebagai Anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia Dan kebenaran Nah Firman adalah alat itu sendiri Firman menjelma menjadi manusia Allah menjelma menjadi manusia Ini merupakan fakta yang Luar biasa Bahwa apa? Kasih Allah itu sangat-sangat besar Sangat-sangat besar Makanya Makanya Yohanes 3 ayat 16 Disitu dicatat Dan seluruh umat manusia Seorang orang Kristen Tahu mengenai ayat ini Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar Kasih Allah ke dunia ini Sehingga ia telah mengharapkan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Tetapi Kita perlu Memahami ayat ini Dengan Lebih mendalam lagi Karena maksud Ayat ini Sangat-sangat Mendalam Kenapa? Karena Allah yang begitu besar Allah yang tidak terbatas Itu telah Menjelma menjadi Manusia Menjadi anak Tunggal katanya Makanya kita perlu bersyukur Buat hal itu Ayat 18 Yohanes 3 ayat 18 Barang siapa percaya Kepadanya Ia tidak akan dihukum Barang siapa tidak percaya Ia telah berada Di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya Dalam nama Anak tunggal Allah Jelas disini Jadi Anak tunggal Allah Bicara mengenai Fakta Kasih Dari penjelmaan Yesus Kristus Jadi kalau kita Mendengar Dan kita mengingat Yesus Anak tunggal Allah Maka kita akan terbayam Akan teringat tentang apa Wow Kasih Tuhan itu Luar biasa Sampai-sampai Datang sebagai Manusia Nah Berikutnya Kita lihat Makna permusuhan yang kedua Anak tunggal Bapak Menunjukkan Kesamaan Kehendak Antara Bapak dan anak Ada kesamaan Kehendak Nah Dikatakan Anak tunggal Bapak Tetapi anak tunggal Bapak Ini ada di mana Ada di mana Kalau kita baca Tadi Ada di sini Yang ada satu Ayatnya yang ke-18 Dikatakan apa Tidak seorang pun Yang pernah melihat Allah Tetapi Anak tunggal Allah Yang ada di pangkut Bapak Dialah yang menyatakannya Jadi Anak tunggal Allah Ada di mana Di pangkuan Bapak Loh apa maksudnya ini Apa maksudnya Kalau kita lihat Dan kalau kita bandingkan Di Lukas 16 Muncul suatu perempamaan Yang disampaikan Tentang orang kaya Dan Lazarus Orang kaya Dan Lazarus Pengemis itu Kedua-duanya mati Lazarus ini Pergi ke pangkuan Bapak Katanya Bapak siapa Bapak Abraham Nah Dikatakan ada Dalam pangkuan Ini dalam makna Aslinya itu ada Dalam dekapan Dalam dekapan Ya Dalam dekapan Bapak Dalam dekapan Bapak Abraham Maka Dekapan seseorang Ini menggambarkan Perlindungan Total Jadi Ada yang memberikan Perlindungan Ya Total Terhadap orang yang Didekap ini Orang yang dipeluk ini Maka Orang yang ada di dalam Pangkuan Bapak Artinya Itu Dilindungi secara total Oleh Bapak Ini sama seperti Anak-anak ayam Dilindungi Dibawah Dibawah Naungan Induknya Perlindungan Artinya apa? Artinya Ketika dalam perlindungan Orang-orang Jika orang Menyerang Ayam itu Anak ayam itu Maka Sama seperti Menyerang Induknya Kenapa? Karena Induk Dan anak-anaknya Telah menjadi satu Sama seperti itu Anak Allah Ada di pangkuan Bapak Ada dalam dekapan Bapak Artinya mereka menjadi satu Lukas 16 ayat 22 Dikatakan Kemudian matilah Orang miskin itu Lalu dibawa oleh Malaikat-malaikat Kepangkuan Abraham The bosom of Abraham Jadi Bahasa esinya Itu lebih Kepada Menuju kepada Dekapan Dekapan Di anak 1 ayat 18 Dikatakan Anak tunggal Allah Yang ada di pangkuan Kata pangkuan ini Kolpos Dada Bagian dada Antara lengan Antara lengan Dada antara lengan Pelukan Ini menunjukkan juga Kepada apa? Keintiman Kedekatan Kedekatan Maka Anak tunggal Allah Ada di pangkuan Bapak Artinya mereka Satu Mereka Sama Makanya Yesus bilang Di Yohanes 20 ayat 50 Dan aku tahu Bahwa perintahnya itu Adalah hidup yang Kekal Jadi apa yang Aku katakan Aku menyampaikannya Sebagaimana Yang difirmankan Oleh Bapak Kepada Aku Dan aku tahu Aku tahu Kata tahu disini Eido Bahasa Yunani Melihat dengan tepat Memahami Jadi Yesus telah melihat dengan tepat Yesus telah Paham dengan baik Tentang perintah Bapak Yesus Sampaikan Sebagaimana Yang difirmankan Bapak Jadi Kita dan Bapak Perlu menjadi Satu Setiap hari Yesus ingin kita Hidup kekal Bapak Ingin kita hidup kekal Maka kita perlu Menjalani kehidupan Yang bersifat Kekekalan Bersifat kekalan itu Seperti apa sih Sifat kekekalan Dalam kehidupan kita Ya Kalau misalnya Negatif Thinking Kalau misalnya Hidup dalam dosa Hidup yang tidak Mau mengontrol diri Hidup Terserah Kemauan kita Nah ini berarti Kita Tidak Tidak sedang hidup Dalam Sifat-sifat Kekal Kita sementara Hidup dalam Sifat-sifat Yang sementara Hanya sementara Saja Jadi kita perlu Memiliki sifat Yang kekal Kita perlu Latih diri kita Dengan firman Tuhan Jadi Kalau kita lihat Kesimpulannya Dari antara Dua belas murid Ada satu murid Yang unik Ada satu Murid yang unik Ada ekspresi Yang di Firman Tuhan Yang mengatakan Bahwa Dia itu ada di Dia bersandar Pada Dada Yesus Bersandar pada Dada Yesus Dia adalah Yohanes Bukan Yohanes Pembaptis Tetapi Rasul Yohanes Yang menuliskan Kitab Yohanes Kitab Wahyu Dan Kitab Satu sampai Tiga Yohanes Yohanes Tiga Masa Yohanes Murid yang duduk Dekat Yesus itu Berpaling dan Berkata Kepadanya Tuhan siapakah Itu Bahasa Inggrisnya Dikatakan Yohanes He leaning Back He leaning Back Thus On Jesus Breast Said to him Lord Who is it Who is it Jadi Kata duduk Dekat Bahasa Yunani Itu satu Stetos Artinya apa Dada Dada Stetoskop Stetos Dada Yohanes Ketika Petrus berpaling Yang melihat Bahwa murid Yang dikasih Yesus Murid Yang dikasihi Yesus Sedang mengikuti Mereka Yaitu murid Yang pada waktu Mereka sedang Makan Bersama Duduk Dekat Yesus Dan Yang berkata Tuhan Siapakah Dia yang Akan Menyerahkan Engkau Sini Duduk Dekat Duduk Dekat Dekat Yesus He leaning Back On his Breast Katanya Bersandar Pada Dada Yesus Jadi Kalau kita Lihat Di dalam Alkitab Di bagian Akhir Dari kitab Kitab Injil Ada satu Kisah Ketika Perjamuan Terakhir Pasca Yang terakhir Yesus Makan Bersama Dengan 12 Murid Malah Waktu itu Mereka Sementara Bertengkar Satu sama Yang lain Siapa Yang lebih Besar Dari mereka Waktu itu Yesus Bilang Dari antara Kamu Ada yang Akan Menyerahkan Aku Katanya Ada yang Akan Menyerahkan Aku Apa yang Terjadi Waktu itu Semua orang Masih sibuk Satu sama Yang lain Tetapi Yohanes Dia bersandar Pada Dada Yesus Merasakan Detak Jantung Yesus Dan Dia bertanya Guru Siapa Siapa Yang akan Menyerahkan Engkau Yang mana Dari antara Kami Kalau Kita Lihat Yohanes Rasul Yang Dia Ingin Sekali Untuk Memahami Kendak Yesus Ingin Memiliki Hati yang Sama Dengan Yesus Makanya Dia Berbeda Kepada Rasul Yohanes Diberikan Rahasia Akhir Jaman Karena Dia Begitu Ingin Mengenal Kendak Yesus Maka Kita Hari Ini Mari Kita Bersandar Pada Dada Yesus Pelukan Yesus Bukan Hanya Untuk Menerima Perlindungan Total Bukan Hanya Menjadi Satu Dengan Dia Tetapi Juga Apa Juga Ingin Memahami Lebih Dalam Lagi Tentang Kendak Tuhan Amin Oke Mari Kita Lihat Ada Berkat Bagi Mereka Yang Bersandar Pada Dada Yesus Ada Berkat Bagi Mereka Yang Bersandar Pada Dada Yesus Jadi Orang Itu Yang Pertama Dia Akan Menjadi Murid Yang Paling Dikasih Murid Yang Paling Dikasih Yohanes 21 Ayat 7 Maka Murid Yang Dikasih Yesus Itu Berkata Kepada Petrus Itu Tuhan Ayat 20 Ketika Petrus Berpaling Yang Melihat Murid Bahwa Murid Yang Dikasih Yesus Jadi Yohanes Meskipun Dia yang Tulis Kitab Yohanes Dengan Menunjuk Kepada Dirinya Sendiri Dia Tidak Tulis Nama Dia Tetapi Dia Tulis Apa Murid Yang Dikasih Yesus Ini Menunjuk Kepada Dirinya Sendiri Dirinya Sendiri Percaya Dirinya Dia Lakukan Kenapa Karena Karena Petrus Memanggil Begitu Petrus Memanggil Begitu Petrus Melihatnya Seperti Itu Murid Yang Lain Melihat Seperti Itu Kenapa Karena Yesus Pun Melihat Seperti Murid Yang Dikasih Jadi Ketika Kita Bersandar Mencari Tau Kena Tuhan Berusaha Melaksanakannya Dengan Setia Maka Kita Akan Menjadi Murid Yang Paling Banyak Menerima Kasih Paling Dikasih Oke Semoga Kita Menjadi Orang Yang Paling Dikasih Yang Kedua Siapa Yang Berkata Apa Yang Yang Akan Dimiliki Oleh Orang Yang Yang Bersandar Pada Yesus Itulah Orang Yang Menerima Paling Banyak Menerima Kepercayaan Paling Banyak Dipercaya Kenapa Berarti kan Orang Yang Sangat Dipercaya Dibandingkan Yang lain Artinya Dia Yang Paling Setia Dia Yang Paling Setia Kita Bisa Tahu Hal Ini Ketika Pada adegan Yesus Di atas Kayu salib Di atas Kayu salib Yesus Sambil Memandang Kepada Kepada Ibunya Maria Dia Berkata Begini Dia Bukan Berkata Ibu Dalam Terjemahan Indonesia Agak Berbeda Bahasa Yunaninya Itu Bicara Kepada Perempuan Disebutnya Perempuan Perempuan Inilah Anakmu Sambil Melihat Kepada Yohanes Rasul Yohanes Kemudian Melihat Kepada Yohanes Yesus Bilang Inilah Ibumu Bukan Perempuan Tetapi Ibumu Jadi Langsung Berubah Perempuan Inilah Anakmu Inilah Ibumu Nah Langsung Seperti itu Artinya Apa Artinya Yesus Di atas Kayu salib Dia masih Dia Tetap Mengingat Ibunya Dia Tetap Mengasihi Ibu Jasmaninya Sehingga Menitipkannya Kepada Murid Murid Menitipkannya Kepada Murid Murid Yesus Tetapi Tidak ada Murid yang Lain Di situ Cuma Ada Siapa Yohanes Kenapa Karena Yang lain Semuanya Lari Tetapi Yohanes Meskipun Awalnya Dia Lari Dia Kembali Di bawah Kaki salib Yesus Kristus Dia Kembali Di bawah Kaki salib Yesus Kristus Dan Dia Menerima Kepercayaan Yesus Mempercayakan Maria Ibunya Kepada Rasul Yohanes Yohanes Merawat Maria Sampai Akhir Sampai Akhir Bayangkan Yesus Kristus Mempercayakan Ibunya Kepada Yohanes Sangat Dipercaya Jadi Yesus Ingin Bertemu Dengan Banyak Orang Yang Bisa Dipercaya Banyak Dipercaya Yesus Inmencurahkan Kepercayanya Kepada Banyak Orang Kenapa Karena Dia ingin Membangun Kerajaan Di Bumi Ini Kerajaan Di Bumi Ini Kerajaan Yang Seperti Apa Kerajaan Yang Setia Orang-orang Yang Setia Untuk Menjalankan Misi Yohanes 19 Ayat 26 Sampai 27 Di sini Inilah Ibu Bahasa Aslinya Perempuan Inilah Anakmu Ayat 27 Inilah Ibumu Kemudian Apalagi Berkat Apalagi Yang Diterima Oleh Orang Yang Bersandar Pada Dada Yesus Yang Pertama Dikatakan Akan Menerima Paling Banyak Kasih Menjadi Murid Yang Paling Dikasih Yang Kedua Menerima Banyak Sekali Kepercayaan Yang Yang Ketiga Akan Menerima Firman Yang Paling Penting Firman Yang Paling Penting Wahyu 1 Ayat 1 Inilah Wahyu Yesus Kristus Yang Dikarunikan Allah Kepadanya Supaya Ditunjukkan Kepada Hamba Hambanya Apa Yang Harus Terjadi Dan Oleh Malaikatnya Yang Diutusnya Ia Telah Menyatakannya Kepada Hambanya Yohanes Nah Kita Wahyu Itu Bercerita Atau Berisi Tentang Hal Yang Akan Terjadi Akhir Zaman Bagaimana Tuhan Akan Datang Seperti Apa Kondisi Akhir Zaman Nanti Yesus Berikan Rahasia Itu Firman Yang Sangat Penting Ini Kepada Siapa Yohanes Kenapa Karena Yohanes Itu Ingin Selalu Mencayai Tau Tuhan Bagaimana Ingin Mengenal Hati Yesus Seperti Apa Dan Yesus Nyatakan Itu Jadi Ada Berkat Ada Tiga Berkat Ini Kita Akan Menerima Kasih Yang Sangat Besar Kita Akan Menerima Kepercayaan Yang Sangat Besar Kita Akan Menerima Firman Yang Sangat Penting Tetapi Ada Syaratnya Kita Harus Bagaimana Apa Harus Kita Lakukan Sikap Yang Seperti Apakah Yang Dikatakan Bersandar Pada Dada Yesus Yang Pertama Kita Harus Ikut Tuhan Dengan Sangat Dekat Ikut Tuhan Dengan Sangat Dekat Yohanes 21 Ayat 20 Sini Dikatakan Bahwa Yohanes Dia Duduk Dekat Yesus Bertanya Fokus Kepada Yesus Tuhan Siapakah Dia Yang Menyerahkan Engkau Mempedulikan Apa Yang Sedang Dirasakan Yesus Ini Rasul Masmur 73 Ayat 28 Tetapi Aku Suka Dekat Pada Allah Aku Menaruh Tempat Perlindunganku Pada Tuhan Allah Supaya Dapat Menceritakan Segala Pekerjaannya Kalau Kita Lihat Disini Ibu Masmur Dia Katakan Bahwa Dia Suka Dekat Kepada Allah Dia Menaruh Tempat Perlindungannya Kepada Allah Tempat Perlindungan Dia Makanya Ketika kita Menjaga Hari Tuhan Ketika kita Rajin Untuk mempelajari Firman Tuhan Pada Akhirnya Kita Akan Makin Dekat Dan Makin Dekat Kepada Tuhan Tetapi Jika Kita Tidak Menjaga Hari Tuhan Dengan Baik Kita Menjauh Dari Rumah Tuhan Ada Kesempatan Untuk Beribadah Di Rumah Tuhan Kita Tidak Menggunakan Kesempatan Itu Maka Kita Jauh Tetapi Mari Kita Datang Ke Rumah Tuhan Di Hari Tuhan Di Jam Yang Telah Ditentukan Oleh Tuhan Dan Kita Menyembah Pada Akhirnya Kita Akan Dekat Dengan Tuhan Tuhan Akan Mendekat Dengan Kita Jangan Kita Menjauh Dari Tuhan Saya Percaya Ketika Kita Mempelajari Alkitab Hari Ini Dibandingkan Waktu Yang Lain Ini Merupakan Waktu Ketika Tuhan Berkenan Kepada Kita Ulangan 4 Ayat 7 Dikatakan Lewat Kehidupan Berdoa Kita Dekat Dengan Tuhan Sebab Bangsa Besar Manakah Yang Mempunyai Allah Yang Demikian Dekat Kepadanya Seperti Tuhan Allah Kita Setiap Kali Kita Memanggil Kepadanya Kehidupan Doa Pada Akhirnya Menjadikan Kita Dekat Dengan Tuhan Dekat Dengan Tuhan Masmur 84 Ayat 12 Masmur 84 Ayat 12 Masmur Bilang Apa Sebab Tuhan Allah Adalah Matahari Dan Perisai Kasih Dan Kemulian Ia Berikan Ia Tidak Menahan Kebaikan Dari Orang Yang Hidup Tidak Bercelah Tidak Bercelah Artinya Kita Hidup Sesuai Dengan Jalan Tuhan Tidak Bercelah Maka Tuhan Tidak Menahan Kebaikan Tuhan Adalah Baik Bagi Keluarga Saya Untuk Mengalami Hal Besar Dari Tuhan Suka Cita Dari Tuhan Damai Keharmonisan Dari Tuhan Ketika Jalan Dan masa Depan Anak-anak Kita Keluarga Anak-anak Kita Keluarga Kita Pekerjaan Kita Semuanya Itu Berjalan Dengan Baik Sesuai Dengan Apa Yang Kita Doakan Hal Makanya Caranya Gimana Tuhan Tolong Mampukan Supaya Saya Senantiasa Tau Firman Tuhan Dimampukan Untuk Hidup Tidak Bercelah Hanya Dengan Kuasa Tuhan Saja Kita Bisa Mampukan Berikutnya Apa Yang Harus Kita Lakukan Jadi Yang Pertama Kita Harus Mengikuti Tuhan Dengan Dekat Yang Kedua Kita Perlu Percaya Kepada Allah Yohanes 13 E25 Murid Yang Dekat Yesus Berpaling Dan Berkata Kepadanya Tuhan Siapakah Itu Kemudian Yohanes 21 E20 Disini Diceritakan Lagi Tuhan Siapakah Dia Yang Menyerahkan Engkau Yohanes Dia Selalu Bersandar Pada Yesus Artinya Dia Selalu Percaya Pada Yesus Dia Percaya Dia Bersandar Hanya Kepada Yesus Bukan Kepada Hal-hal Yang lain Tetapi Bersandar Hanya Kepada Tuhan Di Dunia Di dunia Ada Banyak Hal Yang Dijadikan Orang Sebagai Sandaran Kehidupannya Uang Dan Lain Tetapi Semuanya Lain Sementara Semuanya Berjalan Menuju Ke Binasaan Kita Perlu Bersandar Kepada Allah Amsal 11 Ayat Siapa Mempercayakan Diri Kepada Kekayaannya Akan Jatuh Tetapi Orang Benar Akan Tumbuh Seperti Daun Muda 1 Timotius 6 Ayat 10 Karena Segala Kejahatan Ialah Cinta Uang Sebab Oleh Memburu Uang Beberapa Orang Telah Menyimpang Dari Iman Dan Menyiksa Dirinya Dengan Berbagai Duka Ini Kalau Kita Tidak Bersandar Kepada Tuhan Masalahnya Seperti Tidak Habisnya Tapi Ketika Kita Berserah Sepenuhnya Kita Percayakan Kedapan Kita Berserah Kepada Tuhan Minta Bimbingannya Minta Supaya Mata Hati Kita Terbuka Dan Bisa Melihat Kehendak Tuhan Jalan-jalan Tuhan Dimampukan Untuk Berjalan Melaluinya Pada Akhirnya Tuhan Akan Selesaikan Masalah Kita Dengan Hal Yang Tidak Kita Pikirkan Roma 8 E 28 Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasih Dia Bagi Mereka Yang Terpanggil Sesuai Dengan Perencana Allah Amin Jadi Segala Hal Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Kalau Kita Percaya Hal-hal Tersebut Terjadi Di Dalam Kedaulatan Allah Terjadi Dalam Pemeliharaan Allah Maka Kita Pun Akan Mencicipi Kebaikan Pada Akhirnya Ya Meskipun Keadaan Kita Tidak Begitu Baik Ada Permasalahan Mungkin Dalam Anggota Keluarga Dengan Pasangan Kita Dengan Anak Kita Dengan Pekerjaan Mungkin Dengan Teman-teman Komunitas Atau Teman-teman Negerija Pelayanan Negerija Tapi Ketika Kita Bisa Percayakan Semua Diharapan Tuhan Bahwa Segala Sesuatunya Terjadi Dalam Pemeliharaan Tuhan Maka Pada Akhirnya Kita Akan Mengalami Kebaikan Tuhan Kebaikan Amsal 16 20 Siapa Memperhatikan Firman Akan Mendapat Kebaikan Berbagialah Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Jadi Saya Berdoa Dalam Tuhan Kristus Kiranya Senantiasa Memperhatikan Firman Supaya Kita Mendapatkan Kebaikan Berbahagialah Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Haleluya Amin Sampai Di sini